Cowok ini gak kasar mata, dan cuma nampak di layar HP. Waktu itu, aku serasa nabrak sesuatu. Apa nih? Kayak ada tembok. Kok kamu rabar-rabar dada aku sih? Dan ternyata ada cowok. Menunya, Kak? Sayang. Kamu kan lawan mbak ini? Dia mandan tundanganku. Kami gagal nikah gara-gara aku telat. Dari mana aja kamu? Acaranya udah bubar, Mas! Aku bisa jelasin. Aku harap kamu hilang. Terus, aku beneran hilang. Aku pengen ngomong sama dia. Mbak, ada yang mau ngomong? Clara, ini aku. Harga? Maaf, Kak. Gak bisa. Yah, pergi. Lagian. Bisa-bisanya kenikahan sendiri telat. Aku dijebak seseorang. Di perjalanan, aku didatengin sama Gembel. Mas suka nonton drama juga, Toh. Iya, dong. Ditambah lagi. By the way, saya jualan parfum, Thomas. Nih, coba. Wanginya enak, loh. Tiba-tiba aku ngantuk. Karena parfum itu, aku tiduran sampe pernikahan ku bubar. Ya ampun. Kasian banget dia. Yaudin, sebutin alamat cewek kamu. Biar aku jelasin ke dia. Aku pun datangin rumah cewek itu. Kok dia gugup gitu sih? Eh, yang tadi itu pintar narga. Bisa gawat. Kok dia tau Gembel itu aku? Jadi, yang bikin cowok itu telat tunangannya sendiri. Ah! Kok ada yang dorong? Udah kuduga. Pasti dia yang dorong. Bisa-bisanya kamu ngelakuin ini dengan aku. Aku habisin kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.